Intro Camat Batu Putih, Rohmini bersama Kepalo Tiyu Sakti Jaya berkunjung dan berikan santunan kepada Bapak Sahmin yang hidup sebatang kara di Tiyu Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih dalam kunjungan Rohmini memberikan paket sembako berupa beras, gula, susu, dan roti Camat Batu Putih juga menjelaskan kepada media Cahaya Lampung TV dirinya akan merehab rumah Bapak Sahmin 80 yang hidup sebatang kara tanpa ada sanak keluarga yang ada di sampingnya selain itu juga menurutnya Camat Batu Putih tempat tinggal saat ini rumah Bapak Sahmin tidak layak huni di tempat yang sama Ifanuddin Kepalo Tiyu Sakti Jaya menjelaskan bahwa di usia yang sudah tua Bapak Sahmin hidup sebatang kara dan tidak memiliki sanak saudara di Tiyu Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Ifanuddin juga menjelaskan dari Tiyu juga sudah memberikan batuan langsung tunai dari dana desa serta akan membongkar dan merehab rumah Bapak Sahmin memakai dana pribadi Kepalo Tiyu Camat serta dibantu masyarakat Tiyu Sakti Jaya agar Bapak Sahmin mempunyai rumah yang layak huni untuk kegiatan kita hari ini selasa 30 Agustus 2021 kita kunjungan ke rumah warga ada salah satu warga yang sakit sakit parah yang usianya sudah lanjut itu sekitar 80 tahun nah beliau itu tidak ada sanak saudara mas nah kebetulan saya kunjungin itu rumahnya ya seperti ini keadaannya ini rumah yang tidak layak huni kebetulan Alhamdulillah tadi kami sudah bawakan bantuan berupa sembako dan alat-alat yang diperlukan ala kadarnya dari Bucamat dan dari Pak Kepalo juga ya juga ada Insya Allah untuk rumah ini segera besok ini hari selasa Rabu besok akan kami bongkar akan kami perbaiki sehingga menjadi rumah yang layak huni untuk kedepannya harapan kami kepada masyarakat disini terutama Bapak Kepalo untuk memperhatikan beliau dan tiap bulannya agar ada bantuan yang aktif untuk beliau Bapak Sahmin mudah-mudahan Bapak Sahmin itu kedepannya sehat rumahnya juga layak huni sehat lingkungannya juga peduli semuanya peduli baik Aparat Tio, Pak Kepalo Tio, Aparat Kecamatan semua akan memperhatikan Insya Allah tiap bulan kami akan rutin memberikan bantuan sembako ataupun pakaian yang diperlukan oleh beliau begitu dari Tulang Bawang Barat Cahaya Lampung TV Agus melaporkan gendeng bahan ini seharusnya sampai jumpa di sebelah ini selanjutnya dimasukkan air 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 air